Intro Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Derya Carisanti dari Badan Ridbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif Untuk menginspirasi, kami hadir bersama para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation Baik sahabat inovasi, saat ini kita berada di studio podcast One Day, One Innovation Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan Dan kali ini telah hadir seorang inovator yang sangat luar biasa dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan Ini dia Bapak Elman Hadi Esos MSI Dengan judul inovasinya Digitalisasi Pelaporan Data Ketersediaan Kebutuhan dan Harga Pangan Strategis Daerah Selamat datang Pak Elman Selamat datang Bu Rika, di lokasi telah diundang Baik Bapak, ini inovasinya luar biasa Pak ya Mengenai digitalisasi pelaporan data Pak ya Mengenai data ketersediaan kebutuhan dan harga pangan strategis daerah Nah Pak, apa sih Pak yang melatar belakangi munculnya ide inovasi ini Pak? Oke, terima kasih Bu Rika Jadi sesungguhnya ide saya membuat inovasi ini Sebenarnya diawali dari kita diserang wakibah COVID-19 ya Di tahun 2020 awal rasanya itu Nah kemudian latar belakangnya adalah surat edaran Menteri Dalam Negeri Kemudian surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan itu sendiri Dalam hal pembentukan Satgas Pangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nah kemudian yang selanjutnya memelatari belakang pembuatan inovasi ini Data ketersediaan kebutuhan serta harga pangan strategis ini sangat vital Artinya di zaman COVID itu kita dalam hal pemerintah Bagaimana memastikan data ketersediaan utamanya Kebutuhan pangan masyarakat di wilayah itu Dalam masa-masa COVID itu tetap terjaga gitu ya Nah sehingga dibentuklah Satgas Ketahanan Pangan di masing-masing wilayah Yang dasar legorasinya tadi surat edaran Menteri Dalam Negeri tadi Kenapa demikian? Karena selama ini pelaporan data ketersediaan dan kebutuhan pangan strategis daerah itu Masih dilakukan manual Bu Jadi menggunakan POM Excel Dikirimkan dari 17 kabupaten kota ke kami itu melalui WA Ada juga yang melalui surat manual gitu ya Sehingga tidak efektif Nah sementara kebutuhan data ini harus di update setiap saat Bahkan ke Kementerian Dalam Negeri itu setiap hari harus dilaporkan melalui link yang disediakan Termasuk ke kami ke dalam hal ini waktu itu masih di Kementerian Pertanian kita kan Nah sekarang kami sudah berubah Kementerian kami sudah jadi panas gitu ya Nah kebetulan saya sendiri sehari-hari sebagai yang menangani Kepala Seksi Ketersediaan Pangan ini tadi Jadi saya berkewajiban untuk bagaimana pelaporan data ketersediaan kebutuhan Termasuk harga di dalamnya 11 komunitas pangan strategis itu Bisa terupdate dengan cepat, palit dan bisa dipertanggungjawabkan Jadi keluarlah ide bagaimana kalau membuat inovasi untuk mempermudah pelaporan data-data tadi Sehingga suatu saat dibutuhkan oleh para pemanggil kebijakan Kita sudah bisa menyajikan data-data itu Kemudian dari aplikasi ini saya bisa mengetahui kabupaten mana yang belum input Kabupaten mana yang terlambat input Nah tadinya tidak bisa karena dikirim secara manual gitu ya Nah dengan aplikasi ini Alhamdulillah secara bertahap gitu Kita sudah mulai bisa menyajikan data itu Yang saat ini hanya 11 komunitas yang wajib dilaporkan Salah satunya beras, jagung, daging, telur, bawang, kacang dan lain sebagainya Terakhir itu minyak goreng Yang itu wajib kita update setiap saat Ketersediaannya Kebutuhan masyarakat Sumatera Selatan yang disini Termasuk pergerakan harga masing-masing komediti itu Itulah yang melatar belakangi Saya terinspirasi untuk memudah, mempermudah gitu ya Mendapatkan data-data yang dimaksudkan tadi Karena tadi kalau data ini tidak palit, tidak tepat waktu Berpengaruh bu, karena kita selalu di update gitu ya Karena jangan sampai nanti di suatu wilayah itu Terjadi kekurangan satu komediti, misalnya beras Ternyata di Kabupaten A berasnya kurang sehingga harga naik Nah itu pemerintah harus bertanggung jawab di dalam hal itu Saya kira itu latar belakangnya Iya baik, luar biasa nih Pak Elman Karena pada masa sebelum adanya inovasi ini Berarti mereka masih manual ya 17 kabupaten kota melaporkan secara manual Dan dari pihak provinsi sendiri harus merekap Harus merekap, kadang-kadang ada yang tidak melapor Kita tidak bisa mengontrol Alhamdulillah dengan aplikasi ini Begitu kita buka ini ya sudah tahu Oh ternyata Kabupaten ini belum Kabupaten ini tidak melapor Sudah bisa kita breakdown ke mereka kembali Iya, jadi lebih cepat memangkas waktu Dan juga lebih mudah artinya Pak ya Oke, untuk proses inovasinya sendiri Pak Bagaimana prosesnya? Karena kan harus membuat aplikasi Betul Dan kemudian men-share-nya lagi ke 17 kabupaten kota Jadi perlu saya sampaikan Sebetulnya inovasi yang saya buat ini sangat sederhana Tadinya tujuannya hanya untuk kepentingan internal saja Untuk kepentingan kami di institusi ketahanan pangan Baik provinsi maupun kabupaten kota gitu ya Karena kita bertanggung jawab terhadap tadi pelaporan data-data tadi Saya menggunakan aplikasi Soho POM gitu ya Jadi dari aplikasi itu Di kabupaten kota itu kan ada petugas kita 17 kabupaten kota satu orang gitu ya Yang berkewajiban mengimputkan dan melaporkan data tadi kan Nah dengan aplikasi yang saya buat ini mereka tinggal Linknya itu tinggal dibuka Langsung mengisikan di situ Berdasarkan urutan-urutan komunitinya Berdasarkan kabupaten yang masih sudah ada Tinggal klik-klik-klik Di kabupaten mana, nama petugasnya siapa Nomor teleponnya berapa Tanggal berapa dia ngimput gitu ya Terus dia input datanya Begitu dia submit terakhir Sudah masuk tuh Langsung terkirim ke Saya sudah bisa buka Oh dia sudah ngimput Datanya sudah ada Nah tapi itu tadi Hanya dalam-dalam pikiran saya gitu ya Yang saya buat ini hanya untuk kepentingan saya Dikasih ketersediaan pangan dengan Teman-teman yang ada di kabupaten Karena selama ini tadi Saya kesulitan kalau Tiba-tiba pimpinan meminta update data terakhir gitu ya Wah repot saya Nyari data ini Dengan ini Saya tinggal buka aja Kita klik linknya Bisa kita lihat Bisa kita print Terus aja data itu Datanya sudah tersedia Iya Pak ya Dan lagi pula lebih cepat Lebih cepat Kita koordinasi lagi Apabila ada kabupaten kota Yang belum mengirimkan data Betul Luar biasa loh ini Pak Yang kata Bapak Bahwa aplikasi ini sangat simpel Tapi ternyata Efeknya tapi Pak ya Ya efeknya Menurut saya sih Cukup bagus Cukup bagus Iya betul sekali Dan juga memang Mempermudah juga Pak ya Untuk melihat harga pasar Saat ini Jangan sampai nanti terjadi Betul Sudah terjadi Baru kita berbuat kan report itu Iya betul Baik Pak Ini di inovasi ini kan Pasti ada Tim-tim Pak yang terlibat Bagaimana tuh Ya sesungguhnya Tadi karena Inovasi ini sederhana Saya hanya melibatkan Staff-staff yang ada di Bidang ketujuan dan keruan pangan Memang ada beberapa anak-anak muda kita Yang baru tamat-tamat kuliah Itu kan masih pres gitu Bu ya Sehingga mereka itulah yang membantu saya Untuk menyiapkan Apa bentuknya Modelnya bagaimana Tampilannya bagaimana Nah mereka-mereka itu membantu saya Yang step-step yang ada di Subit Ketersediaan Pangan Luar biasa Dengan Tim-tim yang luar biasa pastinya Pak ya Alhamdulillah sangat didukung Karena juga Sepertinya mereka berkepentingan juga gitu ya Karena kalau Masih manual tadi ya Mereka ikut report juga gitu Untuk recap ulang ya Mereka pulang Mau apa gitu Iya baik Pak ini untuk data ini Apakah Semua masyarakat Bisa membukanya Pak Atau Bagaimana ya Apa untuk memang Dinas ketanam pangan Langsung ke pusat Seperti itu Pak Maka tadi saya bilang Aplikasi ini yang saya buat Sesungguhnya Sesungguhnya Hanya untuk kepentingan internal gitu ya Bagaimana 17 kapal dan kota itu Bisa meng-input data ke link itu Sehingga kami bisa terima di provinsi Dan nanti hasilnya Bisa kami rekap Bisa kami teruskan ke Yang berkepentingan dalam ini Kementerian Pertanian Waktu itu Kalau sekarang sudah Bapak Nas ya Tapi tidak menutup kemungkinan Kalau Masyarakat Umum Dalam hal yang Atas pelaku-pelaku usaha Misalnya Mau mendapatkan data itu Ya bisa saja Sebetulnya Tinggal nanti di searching Di link Di aplikasi yang sudah kami Buat itu Jadi kalau dia klik itu Akan tampil harga Sudah akan tampil Harga Ketersediaannya berapa Pasarannya ya Kebutuhannya berapa Sehingga terlihat Nerajanya akan Akan terlihat disitu Dimana wilayah minus Dimana wilayah yang berlebih Karena Tadi ibu Kebijakan di kami itu Dalam hal ini Badan Pangan Nasional itu kan Ya Dalam rangka menstabilkan Ketersediaan pangan Di masing-masing wilayah itu Dengan data ini Kalau terlihat Wah ternyata Kayak kita misalnya Di Okus Selatan nih Misalnya Berasnya Defisit gitu ya Ya Nah Kita berupaya untuk Memasuk dari Upatian lain Bahkan dari luar provinsi kita Untuk menstabilkan kembali Kebutuhan di Okus Selatan Itu salah satu contohnya Cabai misalnya kan Atau yang komitif lain Daging Telur Segala macam itu Minyak goreng Yang kemarin viral itu Nah dengan data yang tersaji ini Termasuk pelaku usaha Dalam bisa memotret gitu ya Oh ternyata Di Empat Lawang itu Kurang nih Minyak goreng Jadi cepat dipasok ya Mereka sudah bisa Bisa melakukan tindakan gitu Termasuk pemerintah Dalam ini Pemerintah Perusaha Selatan Itu aja sih Sebetulnya yang kita harapkan Dari penyajian data ini Oke Baik Pak Elman Menurut Bapak Bagaimana sih Untuk harga Masing-masing wilayah Itu kan ada perbedaan Iya Bagaimana cara menentukannya Kalau kami itu Kalau yang data dilaporkan itu Kebetulan kita ada Namanya Enumerator Jadi di masing-masing Kabupaten itu Kita sudah tunjuk Enumerator Untuk memantau Pergerakan harga 12 komunitas pangan Strategis tadi Nah itu yang Mereka laporkan Kita melalui Aplikasi ini Nah Alhamdulillah Ibu Kalau kita di Sumatera Selatan ini Sesungguhnya Pergerakan harga Kita Komunitas pangan kita itu Masih wajar gitu ya Jadi belum ada Terjadi Bahwa terjadi Kedaikan harga Yang melebihi Ambang yang Diperseratkan 10% dari harga Rata-rata Komunitas Nah itu tadi Karena setiap saat Dilaporkan Kondisi pergerakan Harga dan Ketersediaannya Itu tadi Sehingga ya harga Bisa dikendalikan Bisa cepat dikendalikan Kalau misalnya Terjadi dia Depisit Misalnya Minyak goreng Depisit di suatu tempat Dengan data itu tadi Pemerintah harus Segera bertindak Nanti kan Mengkhawatir kan Ada oknum yang akan Meng-up harga Jadi Terus berputar Begitu kan Saling tutup Masing-masing wilayah Baik itu Di antar Wilayah Kabupaten-kota Sama pun bisa kita dari luar Misalnya cabai kan Kita bisa datangkan Dari provinsi lain Dari Lombok Dari Padang Dari mana gitu Kalau terjadi Tadi Depisit tadi Harga mulai naik Biasanya kalau Pertidaknya kurang Biasanya diikuti Kedaikan harga gitu kan Karena kebutuhan Tetap stabil gitu kan Iya Baik Oke baik Pak Elman Dalam menjalankan inovasi Kan pasti ada Hambatannya Pak ya Iya Itu bagaimana Pak Karena kan Apa pernah terjadi Suatu wilayah Atau kabupaten-kota Lama Memberikan update data Iya Yang pertama Ini kan menggunakan Aplikasi internet Bu ya Iya Dan memang beberapa Kabupaten-kota itu Agak terganggu gitu ya Kekuatan sinyal Internet Untuk mengakses Aplikasi ini Itu salah satu Hambatannya Kemudian Kalau Dari Sisi Paliditas datanya Itu sendiri Karena memang Tugas kita di kabupaten-kota itu Bukan dia penyaji data Dia juga mengumpulkan gitu ya Jadi dari dinas OPD terkait Petanian Dari perdagangan Dari pasar Nah sehingga Kami masih Masih agak Kadang-kadang agak Menyaksikan Pergerakan data Yang dilaporkan itu kan Tidak Menunjukkan Jumplangnya itu Terlalu jauh gitu ya Nah ada kemungkinan Yang dilaporkan itu Tidak palid gitu Ya mungkin karena Sesuatu dan lainlah Kesibukan Kawan-kawan kita Di kabupaten Sehingga dia Mungkin hanya Melaporkan data yang kemarin Data yang minggu lalu gitu ya Nah itulah kesulitannya Nah saya berpikir Bagaimana caranya Aplikasi ini Nanti tidak hanya Bisa diakses oleh Petugas kami Yang 17 tadi Misalnya bisa nanti Orang dari Dinas pertanian Langsung mengimputkan Sendiri Tidak perlu lagi Diambil oleh Petugas kami Yang dari ketahanan Pangan itu ya Dari perdagangan Misalnya Atau mungkin dari Para distributor Yang ada di pasar-pasar itu Kalau misalnya nanti Berkenan Mereka Sudah bisa mengakses Aplikasi ini Sehingga mereka sendiri Yang melaporkan Nah itu yang belum gitu ya Belum kami Mungkin itu akan ada Templet tambahan Harapan kita Bisa ke situ Sehingga data itu Ya palit gitu Sesuai kenyataan Yang ada di lapangan Kalau selama itu Tadi yang saya sampaikan Ini hanya digunakan oleh Perwakilan kami Ini di Dinas Ketahanan Pangan 17 Kabupaten Kota Untuk mempermudah Ya baik Oke Bapak Terakhir nih Untuk pengembangan Kedepannya nih Pak Mau dibawa kemana nih Inovasinya Pak Ya Saya terus terang Ini termasuk Melenial Melenial Lama gitu ya Nah saya berharap Melenial baru Anak-anak muda Yang baru di kantor kami itu Dapat mengembangkan Aplikasi ini Kepada aplikasi Yang lebih baik Dan bisa diakses Oleh semua Pihak Dapat diakses Oleh yang berkepentingan Stakeholder terkait gitu ya Tapi terus terang Kalau saya pribadi Ya pertama tadi Kita ini orang kolonial Tidak Kemampuan untuk Membuat Aplikasi yang lebih canggih Itu Agak kurang gitu ya Tapi nanti kami berupaya Akan menggunakan Anak-anak yang Ada di kami Yang baru datang Yang baru diterima gitu ya Dan sepertinya mereka Masalah Aplikasi Masalah Internet Segala macam Mereka sudah Familiar banget gitu ya Sudah sehari-hari ya Harapan saya nanti akan Mengajak Memotivasi Anak-anak muda ini Terutama yang ada Di TUSI saya Untuk Mengembangkan inovasi ini Agar tadi Tidak hanya untuk Kepentingan internal kami Bisa diakses oleh Kepentingan yang lain Dalam hal Mengendalikan Ketersediaan Dan kebutuhan Serta harga pangan Strategis ini Terutama untuk Distributor-distributor Yang memiliki Pangan tersendiri Sehingga nanti Aplikasi ini akan Menjadi lebih luar biasa Harapannya begitu Dan bukan hanya 12 Pangan Ya kenapa 12 Bu Karena memang Disarat di Surah Edara Menteri Dalam Negeri itu Sepertinya 12 komoditi ini Yang harus dipantau Saat ini Tapi tadi Bu Sampaikan tidak menutup Kayaknya 12 ini kan Pangan kita kan banyak Banyak sekali Nanti akan berkembang Dan bertambah Tapi untuk Mengendalikan Kondisi saat Covid waktu itu Menurut pemerintah Ya 12 ini Yang paling pokok itu 12 komoditi tadi Harus tetap dijaga Ketersediaan Kebutuhan Termasuk pengendalian Harganya gitu ya Iya Luar biasa sekali Inovasinya Pak ya Simple tapi Sangat efektif ini Baik Pak Elman Mungkin ada harapan Yang ingin disampaikan Kepada sahabat inovasi Pak Atau juga mungkin Ada ucapan terima kasih Untuk Orang nomor satu kita Pak Ya terima kasih Bu Rika Saya terserang berharap Anak-anak muda kita ya Anak-anak milenial kita ini Terus Termotivasi Untuk melakukan inovasi Terus terang ke depan ini Ya inovasi ini Harus bergerak gitu Bu Kita akan meninggalkan Cara lama Cara kolonial itu Mau tidak mau ya Pak Kita harus ya Karena tuntutan Zaman Pertumbangan zaman Kayaknya semua pergerakan Hidup kita ke depan ini Akan menggunakan inovasi Akan menggunakan aplikasi Jadi saya berharap Anak-anak muda Yang masih pres Yang masih Segar gitu ya Agar Tetap melakukan inovasi Kemudian yang kedua Saya secara pribadi Sangat bersyukur Dan berterima kasih Diberi kesempatan Untuk membuat inovasi ini Walaupun hanya Sesederhana ini Tapi paling tidak Berguna bagi kami Di internal kami Kami selalu berterima kasih Ke Pak Gubernur kita Pak Hermanderu Karena beliau lah ya Mencetuskan One day One innovation Jadi masing-masing ASN itu diharapkan Berinovasi setiap hari Kemudian saya bersyukur juga Sangat didukung oleh Rekan kerja Terutama pimpinan kami Bapak Kepala Dinas kami Pak Ruswan Effendi Dan rekan-rekan kerja saya Di bidang ketersediaan Dan kerawanan Pangan Harapannya Dengan dukungan yang Banyak gitu ya Yang dukungan yang maksimal Untuk melaksanakan pekerjaan Ini akan lebih mudah Saya kira itu Bu Rika Terima kasih Pak Elman Atas waktunya Atas kehadirannya di podcast kami Di One Day One Innovation Tetap terus menginspirasi Sahabat inovasi di rumah Pak Dan kami tunggu Pak ya Inovasi-inovasi yang pastinya Lebih luar biasa lagi Dari Dinas Ketahanan Pangan Oke Terima kasih Baik Sahabat inovasi Untuk informasi lebih lanjut Dapat memberikan komentar dan saran Pada podcast One Day One Innovation Kami tunggu juga like serta subscribe-nya Dan kita masih punya jurus 4S Setiap orang adalah inovator Setiap masalah peluang inovasi Setiap solusi harus sinergi Dan setiap inovasi Harus konkret hasilnya Jumpa lagi pada podcast selanjutnya Salam inovasi Salam inovasi Terima kasih Ibu Rika Iya Pak Elman Sampai jumpa lagi